Halo, tolovers! Menjadi kaya raya tentu merupakan impian kebanyakan orang. Apalagi kalau ketajiran itu juga merata di saudara-saudara. Macam apa yang berhasil dicapai oleh Hasim Jiyohadi Kusumo, adik kandung dari sang jeneral ex-komandante mawar Prabowo Subianto. Meski jarang terekspos di media, ternyata ia juga termasuk dalam sederet nama Crazy Rich di Indonesia. Penasaran mengenai sosoknya? Dan dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal membahas berbagai koleksi kendaraan mewah dan kekayaan dari Hasim Jiyohadi Kusumo. Hasim, begitulah sapaan akrab pria kelahiran Jakarta 1 Januari 1953 ini. Putra ekonom terkenal Prof. Dr. Sumitro Jiyohadi Kusumo ini sendiri, selepas menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, ia melanjutkan pendidikan tingginya di bidang ilmu politik dan ekonomi di Ponoma College, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studinya, ia gak lantas kembali ke Indonesia. Kariannya sendiri diawali ketika menjadi analis keuangan di Bank Investasi, La Zavres, Prancis, dan selepas dari situ, barulah cucu dari pendiri Bank BNI ini mulai memasuki dunia bisnisnya dengan menjadi direktur di Indokonsults. Dua tahun menangani perusahaan yang terjun di bidang konsultan manajemen, ia kemudian menirikan PT.Era Persada. Lewat tangan dinginnya, perusahaan pertamanya ini mengalami perkembangan bisnis yang sangat pesat. Ditambah lagi, ia juga telah berhasil menjadi komisaris hingga presiden direktur di beberapa perusahaan yang dikelolanya. Salah satu tingkat keberhasilannya, ketika berhasil mengakusisi PT. Semen Cibinong lewat perusahaannya bernama PT. Tirtamas Maju Tama, perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya, manufaktur, dan perdagangan. Belum puas atas hasil tersebut, Hasim kembali melebarkan sayap dengan menanamkan beberapa saham miliknya di Bank Niaga dan Bank Kredit Asia. Namun sayang, di tahun 2002, ia harus rela merasakan dingin lantai Hotel Prodeo, karena diduga melanggar bantuan likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan ke grupnya sendiri. Selepas masa kelab tersebut bersama Prabowo, Subianto Hasim kembali bangkit setelah keberhasilannya membeli pabrik Kiani Kertas di Kalimantan Timur, perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh Bob Hassan. Disusul beberapa bisnis lain yang bergerak di sektor batu bara, migas, hingga sawit. Bahkan selepas penahanannya, ia sempat menetap di Inggris dan dikabarkan mendirikan usaha juga di sana. Namun mengenai informasi tersebut, yang jelasnya sektor-sektor usaha tadi sangat erat kaitannya dengan apa yang menjadi penolakan para aktivis lingkungan di Undang-Undang Sapu Jagat. Melihat jejak kesuksesan gurita bisnis yang berhasil dibangun di bawah nama Arsari Group saat ini, gak mengherankan kalau di tahun 2019, Forbes merilis harta kekayaan yang ditaksir mencapai 11 triliun rupiah lebih. Sedikit merosak dengan apa yang berhasil dikumpulkan di tahun 2018 yang mencapai 12,3 triliun rupiah. Wah, yang di tahun 2019 aja udah sangat-sangat wow banget tuh. Dengan jumlah kekayaan sebanyak itu, namanya pun tercatat dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Diketahui juga, ia menjadi pendonor dana segar bagi kepentingan politik kakaknya. Mulai dari pendirian partai, pilkada, hingga saat Prabowo maju sebagai calon presiden ketika itu. Walaupun punya duit yang sangat menggiurkan mengenai informasi koleksi kendaraan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini sangat minim dan hanya punya satu unit bocoran mengenai kendaraannya. Nah, sebelum kita melihat koleksi mobil mewahnya, ada baiknya kalau kamu semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan informasi menarik dari channel Auto Popular. Yuk kita lanjut. Ternyata mobil yang dikabarkan adalah Lexus LX 570 keluaran tahun 2016 yang di mana harganya sendiri dikabarkan mencapai 3 miliar rupiah lebih. Mobil ini sendiri terdaftar dalam unit kendaraan PT Tidar Kerinci Agung yang juga masuk dalam perusahaan milik pribadinya. Tapi jika dipikir-pikir nih autolovers, melihat harta kekayaan sebanyak yang disebutkan tadi, pebisnis yang dituduh terlibat korupsi dalam kasus izin ekspor lobster ini, aneh saja kepingin membeli mobil sekelas Lamborghini Aventador yang seharga 6 miliar rupiah, Rolls Royce Phantom yang dibanderol senilai 24 miliar rupiah, atau bahkan jet pribadi M-Royal Legacy 600 seperti punya Prabowo yang ditaksir mencapai 375 miliar rupiah. Tentu itu bukan menjadi barang mahal di kehidupannya, bukan? Selain perupa kendaraan, ayah dari tiga orang anak ini juga pernah dikaitkan dengan kepemilikan lahan di wilayah penajam Pasir Utara yang digadang-gadang sebagai daerah ibu kota baru nantinya. Meski demikian mengenai hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil menepis kabar tersebut. Menurutnya area di kawasan yang dimaksud tadi merupakan hutan tanaman industri yang dimiliki oleh negara. Akan tetapi, boleh jadi Hashim memang punya lahan di lokasi tersebut. Hal itu diperkuat ketika Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur dikutip dari Tempo.co, telah melakukan penanda tanganan nota kesepahaman dengan PT. Arsari Tirta Pradana. Perusahaan Air Bersih miliknya yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Nantinya, diproyeksikan bakal menjadi penyuplai kebutuhan air warga ibu kota baru. Ketua Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo ini juga baru-baru saja meresmikan pusat suaka orangutan yang dibangun di sekitar lokasi yang sama. Hmm, kalau udah kayak gitu, menurut kamu gimana nih otolovers? Sisi lain ketajiran dalam hidupnya, ia juga diketahui sebagai seorang kolektor barang-barang antik. Hal itu bisa diketahui ketika ia membeli 6 buah arca, salah satunya adalah arca mahakala, dari kurator di London yang totalnya itu mencapai 260 ribu USD, atau sekitar 3 miliar rupiah di sekitar tahun 2007. Akan tetapi, pembelian tersebut berujung hingga ke meja hijau terkait pemalsuan dokumen dan ternyata merupakan barang curian dari cagar budaya. Kok gak diselidiki lebih jauh lagi sih pak sebelum dibeli? Nah itulah tadi ulasan mengenai harta kekayaan dan koleksi kendaraan mahal yang dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia. Tentu saja, kesuksesannya juga gak lepas dari pengaruh latar belakang orang tuanya yang jauh sebelumnya sudah lebih dulu mapan. Jika kamu punya info menarik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya otolovers. Dan seperti biasa, sebelum perjumpaan kita berakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tarik sis! Ilanko! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!